PENYUSUNNYA PENYUSUNNYA Apakah Anda pernah menggunakan ban radial atau ban diagonal di kendaraan Anda? Apa perbedaan dari kedua ban tersebut? Berikut ini adalah 5 perbedaan ban radial dan diagonal. 1. Konstruksi Lapisan Material Setiap ban disusun oleh kerangka ban yang disebut karkas atau kesik. Penyusunnya adalah lapisan atau plai material terbuat dari rajutan benang atau kawat, plai pada ban radial disusun secara tegak lurus atau radial terhadap garis tengah telapak membentuk sudut 90 derajat, sedangkan plai pada ban diagonal disusun secara diagonal terhadap garis tengah telapak membentuk sudut kurang dari 90 derajat, nama lain ban diagonal adalah ban bias. Konstruksi material inilah yang membuat perbedaan signifikan dalam hal fungsi dan manfaat dari kedua ban. 2. Penandaan Ban radial ditandai dengan penandaan atau tulisan radial atau huruf R pada dinding samping ban, sedangkan ban diagonal ditandai dengan tanda strip atau tulisan diagonal pada dinding sampingnya. 3. Penampakan Permukaan Telapak Ban radial area permukaan telapaknya terlihat lebih datar, sedangkan ban diagonal membentuk radius atau kurang datar, hal ini dipengaruhi oleh susunan konstruksi plai, dan rasio ukuran dari ban. 4. Berat Ban Dengan ukuran yang sama, ban radial beratnya lebih ringan dari ban diagonal, hal ini dikarenakan material plai penyusun ban radial lebih sedikit dibanding ban diagonal. 5. Harga Untuk ukuran yang sama, harga ban radial akan lebih mahal dibandingkan dengan ban diagonal. Hal ini dikarenakan ban radial memiliki performa yang lebih bagus dibandingkan ban diagonal dalam hal daya cengkeram, efisiensi bahan bakar, daya tempuh, dan handling. Demikian tadi penjelasan singkat mengenai perbedaan ban radial dan ban diagonal, semoga bermanfaat.